Halo, berjumpa dengan saya lagi, Aji. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah konten yang baru dan menarik dan memberikan insight untuk Anda. Apakah itu? Yaitu materi tentang bagaimana cara melakukan analisa pada harga saham. Ingin tahu lebih lengkapnya? Simak video ini. Cara melakukan analisa harga saham. Ingin profit saham dalam jangka pendek? Ya, itu dapat Anda lakukan dengan analisa teknikal. Tapi tunggu dulu, sebelum lebih jauh, sudah tahukah Anda apa itu analisa teknikal? Betapa beruntungnya sekarang Anda menyimak video ini. Karena saat ini kami akan membahas tentang cara melakukan analisa harga saham. Hanya bermodalkan analisa teknikal yang mendalam, Anda sudah bisa mencetak profit dalam jangka pendek. Mari kita simak pembahasannya. Untuk dipahami, analisa teknikal berfokus pada pergerakan pasar, yaitu harga dan volume. Ada tiga hal asumsi mendasar dalam menggunakan analisa teknikal yang harus Anda pahami. Pertama, sebagai acuan utama adalah pergerakan pasar. Kedua, pola pergerakan pasar selalu berulang. Ketiga, harga mengikuti pergerakan tren. Sebagai fondasi dasar utama memahami analisa teknikal, Anda harus memahami apa itu support and resistance, trend, chart, dan indikator. Karena, empat hal inilah yang sering Anda jumpai dalam analisa teknikal. Apa itu support and resistance? Support and resistance adalah batas bawah dan batas atas dari harga yang terbentuk pada candlestick. Bisa dilihat, ini adalah support dan ini adalah resistancenya. Saat pasar melakukan transaksi, pasar menggerakan dan membentuk harga ekwilibrium. Dari pergerakan pasar inilah yang membentuk support dan resistancenya. Apa itu tren? Tren adalah pergerakan harga secara rata-rata. Tren memperlihatkan sebuah kontinuitas di mana harga saham yang naik akan terus naik, uptrend, dan yang turun akan terus turun, downtrend. Dan, apa itu chart? Chart atau dalam bahasa Indonesia adalah grafik, merupakan visualisasi data menjadi objek visual. Mari kita lanjutkan dengan bagaimana cara membaca indikator. Yang pertama adalah moving average. Moving average adalah indikator teknikal yang merata-ratakan harga, baik itu harga penutupan maupun pembukaan, dan menghubungkannya menjadi sebuah garis. Secara sederhana, cara membacanya adalah jika harga ada di atas kurva moving average, artinya uptrend. Dan jika harga ada di bawah kurva moving average, artinya downtrend. Tipe moving average yang sering ditemukan seperti simple moving average, linear weight moving average, dan exponential moving average. Indikator umum lainnya yang sering digunakan seperti moving average convergence divergence, relative strength index, stochastic oscillator, dan on balance volume. Baik, kita bahas satu persatu. MACD atau Moving Average Convergence Divergence. MACD membantu trader untuk mengidentifikasi perubahan arah. Selain itu, MACD juga membantu menentukan apakah tren yang terjadi cukup kuat atau tidak. Yang perlu Anda perhatikan adalah ketebalan dari garis histogram terhadap garis zero line. Jika garis histogram menguat ke atas, maka tren harga menguat naik. Dan jika ke bawah, maka harga menguat turun. RSI atau Relative Strength Index. RSI membantu trader memberikan signal overbought atau oversold. Apa sih maksudnya? Yang perlu Anda perhatikan adalah angka 0 sampai 100. Karena RSI menggunakan angka tersebut sebagai acuan. Jika kurva cenderung mendekati angka 70 sampai 100, maka overbought. Banyak yang membeli. Jika kurva cenderung mendekati angka 30 sampai 0, maka oversold. Banyak yang menjual. Stochastic Oscillator. Sama seperti RSI yang menggunakan angka 0 sampai 100, indikator ini membandingkan kisaran harga selama periode waktu tertentu dengan harga penutupan selama periode tersebut. OBV atau On Balance Volume. Indikator ini merefleksikan pergerakan volume saham menggunakan perubahan volume untuk membuat prediksi harga. OBV menunjukkan sentimen yang dapat memprediksi hasil bullish atau bearish. Namun, dari itu semua yang harus Anda garis bawahi, disarankan. Penggunaan analisa teknikal juga perlu didukung dengan pemahaman analisa fundamental. Dan, Anda sebagai trader tidak perlu memahami semua cara analisa teknikal. Cukup pilih dan gunakan yang dibutuhkan saja. Apa saja yang dibutuhkan? Nantikan penjabaran selengkapnya hanya di webinar level 2 dari Yev Edu. Ya, itulah tadi pembahasannya. Apa saja yang dibutuhkan? Nantikan penjabaran selengkapnya hanya di webinar Yev Edu level 2. Jika konten ini menarik dan berperfaat, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share ke rekan-rekan Anda. Salam dan sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!